KOMISI 2 DPR RI mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mempersiapkan skenario pilkada dan pemilu, baik pilpres maupun pilek, yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Ditemui usai rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawasludan, DKPP, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus mendorong KPU agar melakukan persiapan mengingat pilkada serentak 2024 akan terlaksana pada bulan November 2024 sesuai amanat Undang-Undang No.10 tahun 2016. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan sehingga suksesi pelaksanaan pemilu dan pilkada itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan skenario yang disepakati. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengatakan kunci sukses penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan lancar adalah adanya kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawasludan, DKPP. Anggarannya dibagi dua, ada juga dari APBD dan APBN. Ini cukup besar, ini baru dari Mendagri, KPU, Bawasludan, DKPP, belum TNI, Polri. Ini di atas 100 triliun, mungkin sekitar bisa sampai 200 triliun. Pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan di 514 kota dan kabupaten serta 34 provinsi pada tahun 2024 mendatang. Nur Fuad dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan.